Pemirsa Anda menyaksikan headline news pukul 1.13 waktu Indonesia Barat sidang pra-peradilan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Roma Hurmuzi kembali digelar hari ini agenda sidang yakni pemberian bukti dari pihak KPK. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh Franska Lukito langsung dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Franska bagaimana jalannya persidangan sejauh ini dan apa saja yang diungkap dalam persidangan? Ya Wahyu sidang pra-peradilan untuk tersangka Roma Hurmuzi sampai siang hari ini masih berlangsung dan sesuai dengan agenda yakni persidangan ini digelar dengan agenda pemberian bukti-bukti dari pihak termohon yakni dalam hal ini pihak KPK. Kemudian KPK juga akan menyampaikan saksi ataupun menghadirkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Dan untuk bukti-bukti yang diberikan oleh pihak KPK pada persidangan kali ini cukup banyak namun memang KPK tidak memberikan keterangan pasti terkait jumlah dari dokumen-dokumen bukti yang diberikan kepada pihak majelis hakim. Namun tadi kami melihat dokumen-dokumen yang menjadi barang bukti tersebut disimpan di dalam dua koper yang berukuran sedang dan memang langsung diserahkan kepada pihak majelis hakim. Dan pada persidangan kali ini juga pihak termohon KPK menghadirkan satu orang saksi ahli yakni ahli hukum acara pidana yang nantinya akan dihadirkan di dalam persidangan pada siang hari ini. Dan kemudian tadi menanggapi sejumlah dokumen yang diberikan oleh pihak KPK, pihak pemohon dalam hal ini pihak Rohmah Rumuzi melalui kuasa hukumnya tadi mengaku bahwa memang meminta sejumlah revisi dari dokumen-dokumen bukti yang diberikan oleh pihak KPK dalam persidangan ini. Dan pihak KPK juga akan menyanggapi revisi tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Dan pihak KPK juga mengaku bahwa proses ataupun prosedur penanganan terhadap tersangka Rohmah Rumuzi ataupun Romi ini sudah sesuai dengan prosedur dan juga terdapat bukti-bukti permulaan yang sudah sesuai dengan undang-undang begitu juga dengan kitab undang-undang hukum acara pidana. Dan berikut pernyataan Kepala Biro Hukum KPK. Kepala Biro Hukum KPK. Kepala Biro Hukum KPK langsung baik saksi maupun tersangka dan juga perkara-perkara pra-peradilan yang lain yang akan kami jadikan sebagai bukti. Ya demikian Wahyu. Ya baik Frans kalau kita melaporkan langsung dari pengadilan negeri Jakarta Selatan.